Intro Ada seorang ibu yang punya 4 anak laki-laki Dan ibu ini betul-betul stres Dia bisa bete seharian Karena keempat anaknya laki-laki ini suka bermain dalam rumah Dan selalu mengotorkan karpetnya Padahal ibu ini orang yang sangat rapi dan mencintai kebersihan Ketika masalah ini menjadi semakin besar baginya Maka keluarganya menyarankan supaya ibu ini menemui seorang psikolog terkenal yang bernama Virginia Satir Ketika ibu ini menceritakan masalahnya maka psikolog mulai melakukan terapi Coba ibu rileks sebentar Tutup mata lalu bayangkan Selama satu minggu maka karpet itu bersih Warnanya mengembang Tidak ada noda sama sekali Ketika ibu ini membayangkan keadaan seperti itu Maka wajahnya mulai kelihatan cerah Senyumnya mengembang Dan psikolog ini berkata tetap rileks dan bayangkan Bahwa itu terjadi selama tiga hari, lima hari, sepuluh hari Wajah ibu ini mulai memancarkan ketenangan dan kedamaian Lalu psikolognya berkata Terus tetap membayangkan Tahu artinya Tahu artinya tiga hari, sepuluh hari dengan karpet besi Artinya suami anda tidak di rumah Anak anda tidak di rumah Orang-orang yang anda cintai tidak ada di rumah Mereka mungkin di jalanan Mereka mungkin males pulang Mungkin mereka nginap di rumah teman Maka wajah ibu ini mulai berubah Bahwa dia tidak mendapatkan orang-orang yang dicintainya di rumahnya Lalu ia membangunkan ibu itu Bagaimana perasaan ibu? Mulai mengerti? Coba sekarang kalau gitu sekian lagi Ibu mulai pejamkan mata Ambil relaksasi Lalu ketika dia mulai relaks Nah sekarang bayangkan Di rumah ada tawa canda Orang-orang yang anda cintai Mereka bersendoguro Mereka lari kesana lari kemari Mereka tertawa riang Mereka semuanya bahagia Dan tentunya ada sedikit dampak kecil Karpetnya ada nodanya Si ibu ini membayangkan semuanya itu Dan dia tetap tersenyum ceria Karena orang-orang yang dia cintai Ada di dalam rumah Nah ibu itu selesai Dia tidak lagi menjadi masalah Kalau karpetnya ternoda Karena dia mulai berpikir dari sudut pandang yang lain Kalau karpetnya ada nodanya Artinya orang-orang yang dicintainya Ada di rumah Prinsip ini mengilhami seorang yang bernama Richard Binder dan John Adler Untuk membuka sebuah pusat terapi yang namanya NLP Neuro Linguistic Programming Dan teknik yang dilakukan oleh psikolog terkenal Virginia Satir ini bernama Reframing Maka orang-orang bermasalah mulai dilakukan program Reframing Dengan cara melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif Jika Anda harus membayar pajak yang besar Artinya Anda punya penghasilan tinggi Jika Anda anak-anak mengeluh bercerita soal sekolahnya Artinya anak-anak terbuka Jika Anda misalnya mengalami sesuatu hal yang tidak baik Anda misalnya Aduh kecapean Lelah Artinya Anda sibuk bekerja Seorang bekerja keras Jadi dalam metode reframing Segala sesuatu mulai dipandang dari sudut pandang yang positif Dan ternyata itu membuat seseorang bisa lebih menikmati hidup ini Lebih bahagia Karena memang Dalam kesuksesan Dalam keberhasilan Dalam kesibukan Dalam kebahagiaan Dalam keberuntungan Selalu ada sisi tidak baiknya Karena itu pandanglah Dari sisi baiknya Karena segala sesuatu yang tidak baik Ada baiknya Sesuatu yang baik Ada tidak baiknya Tergantung framing kita ini bagaimana Nah metode ini telah menolong banyak orang bahagia Karena itu saya juga menantang Anda Untuk berpikir dalam sudut pandang yang baik Itu cara Anda untuk hidup lebih bahagia Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.